Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta menggelar festival permainan tradisional di Plaza Ngasem, kemantren Kraton, Kota Yogyakarta pada 3 dan 4 September lalu. Mengambil tema Guyup Srawung Dolanan Barang yang berarti pihaknya mengajak masyarakat terutama anak-anak untuk terus menjalin kebersamaan dan menjaga toleransi melalui festival permainan tradisional ini. Diikuti oleh para pelaku seni permainan tradisional dari 14 kemantren dari seluruh Kota Yogyakarta. Hadir pula Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Yeti Martanti yang mengatakan, bahwa festival permainan tradisional ini diharapkan mampu membuat anak-anak kembali lagi ke dunia permainan lawas serta memiliki jiwa toleransi antarsesama. Festival permainan tradisional ini tujuannya memang bagaimana kemudian anak-anak itu khususnya ya, anak-anak masyarakat semakin paham tentang budaya yang ada di Yogyakarta. khususnya permainan tradisional ini kan selama ini sebenarnya kan sudah mulai tergerus gitu ya, sudah mulai tergerus dengan hal-hal yang sifatnya kekinian, di mana anak-anak itu lebih suka dengan yang sifatnya itu gajah. Permainan tradisional ini kami mencoba untuk kemudian anak-anak semakin paham bahwa permainan tradisional itu punya nilai nilai secara tidak langsung kepada mereka, di mana mereka itu kemudian bisa buyuk, bisa serawung, kemudian ada kebersamaan di antara mereka. Di samping itu, festival tersebut juga dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Aman Yurya Dijaya. Dalam sambutannya, Aman mengungkapkan rasa bahagianya karena dapat menikmati penampilan anak-anak dari 14 kemantren, serta peserta lainnya dari berbagai usia. Pada kesempatan malam hari ini dan seluruh hadirin yang berbahagia. Satu kegembiraan bagi kita semuanya, bahwa meskipun pada malam hari ini label acaranya adalah festival permainan tradisional yang mayoritas pelatunya adalah anak-anak, yang hadir ini banyak sekali karena ada yang ibunya anak-anak, ada yang bapaknya anak-anak. Mungkin ada yang simbahnya anak-anak di sini? Ada ya? Eh, yang anak-anak begitu. Jadi rupa-rupanya kalau pelatunya anak-anak, pasti yang datang paket lengkap. Sehingga oleh anak-anak yang sangat luar biasa, tepuk tangan untuk simbah. Festival permainan tradisional ini juga sebagai ajang kompetisi antar kemantren yang di mana terdapat tiga dewan juri yang akan menilai penampilan para peserta. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta juga telah menyiapkan hadiah bagi para pemenang lomba permainan tradisional berupa uang pembinaan. Para pemenang dipilih dengan kualifikasi tertentu, seperti kreativitas gerak, iringan, dan kreativitas dialog, tindakan, dan bagaimana cara peserta menunjukkan harmoni antara iringan dengan koreografi, kostum, serta dramatisasi dialog. Melalui festival ini, harapannya dapat memberikan nilai-nilai luhur kebudayaan kepada anak sebagai penyeimbang zaman yang serba modern, serta mengembangkan dan melestarikan permainan tradisional. Dari Yogyakarta, Olivia Rianjani, AdiTV